karena kalau Firaun itu simbol kesombongan, Dajjal itu simbol kebohongan, simbol fitnah juga jadi senjata utama Dajjal itu adalah fitnah dan secara makna dia adalah pembohong disini dia bisa nyumbang karena mati tolak aja kenapa dia ini ya pasti saya tanya Firaun kok siapa? Dajjal makanya kalau dia gak kudajjal, kok Dajjal nah itu dia coba coba satu tongkong hehh, kau bilang begitu, kau punya teman-teman Jangan-jangan dia ketopon Ketopon Menyambutan Setiap hari ke tembok itu Jangan keluar dulu Bawa balap-balapai Berkumpul bercanda Membawa cerita Di titik kumpul Sedih jadi Bahagia Jangan jatuh Ribut, capek Ribut semua Don't worry About the thing Jangan jatuh Cause every little thing Is gonna be alright Be alright Oh oh Don't worry Don't worry About the thing Cause every little thing I'm gonna be alright, be alright baby I'll raise up this morning Smile with the rise and sun Three little birds A piece by my doorstep Apa sih? Singing sweet song Pantesan di 177 orang pada marah sama kau A piece by my doorstep Maman, menyanyi saja salah, pales, apalagi mengaji Ini bahasa Inggris, bahasa Quran Berbeda dong Habib Tapi apakah di hidup ini kita harus Don't worry about the thing Benar Harus tidak peduli Tidak peduli, tidak peduli Tidak peduli, tidak khawatir Sebenarnya Islam punya istilah yang pas Tawakal Tawakal itu artinya puncak dari usaha Dia bagian dari usaha Usaha menerima Bukan pasrah, tapi berserah Kepada Tuhan setelah puncak dari usaha Kenapa harus puncak usaha? Karena kalau enggak pasti kita mikirnya Kalau di stand up itu kayak what if Eh, seandainya kemarin begini Seandainya begitu Kalau begini, kalau begitu Itu dalam istilahnya Kata-katanya setan Min kalimatis syaitan Dan maksudnya Selain tawakal juga Husnuzon juga kan? Kalau don't worry about the thing Don't worry about the thing itu Husnuzon juga Maksudnya kita Tapi tiar Husnuzon puncaknya adalah Kepada Allah Karena kata Allah Dalam hadis kutsi Aku tergantung Husnuzon Persepsi kamu Kepada aku Maka selalu berpikir positif Karena kata Al-Quran Don't worry Dia menjagamu dengan penjagaan yang penuh cinta Melebihi cintamu Pada dirimu sendiri Bukan hanya cinta ibumu Kepada mu Latahzan Inna Allah Sesungguhnya Apa yang dimiliki oleh seseorang Ketika dia gak punya Allah Dan apa yang Saya punya bukunya loh Saya punya bukunya Saya Makanya saya Tidak mau melantunkan Bahasa-bahasa begitu Kalau Janganlah bersedih Janganlah bersedih Masalahnya bukan itu Tapi kalau mau dia Lanjutkan tadi Kan seharusnya Inna Allah sama anak Gitu kan Sesungguhnya Allah Bersama kita Inna Allah sama sobire Dia bilang begitu Dia bilang begitu tadi Lanjutkan dari latahzan Dan ini Referensi dia Tentang latahzan Itu buku Caranya itu Quran Quran Kodajal ini man Dia Kau lah Kau lah Bersabar Berarti Bob Marley Tadi menciptakan lagu Judulnya Tawakal itu ya Iya Jangan khawatir Jangan khawatir Tapi bukan Tawakal Terus kemudian Singing sweet song Luka dong Itu diindahkan lewat kata-kata aja Makanya ada lirik Mungkin sweet song itu Dalam filsufnya Itu adalah tentang Kata-kata yang baik Kata-kata yang baik Indah Kata-kata yang suci Itu merujuk pada Al-Quran Terlalu mendefinisikan sebuah sair Lagu itu secara lurus Padahal sair itu sudah pasti Tidak bisa didefinikan lurus Ada kedalaman tertentu Betul Itu kalau istilah Bahasanya Darurat siir Sair itu selalu Bisa dianggap darurat Misalnya Menyalahi gramatikal Nahu Soroh Gak apa-apa Karena darurat siir Dan Aku suka Lagu rata-rata Termasuk Bom Marley Itu karena Sair-sairnya Redemption show Yang menariknya Redemption song Bukan freedom song Bukan Redemption itu artinya apa? Artinya kemerdekaan Kebebasan Kalau freedom itu Lebih kebebasan Yang ngawur Kalau Redemption artinya Kita merdeka Dari segala yang Mau menjalimi Dan menguasai kita Karena kita sesungguhnya Adalah hamba Tuhan Puncaknya keikhlasan juga Betul Iya bahwa kita Kemerdekaan itu Bila tertinggi kita Adalah kita merdeka Bahwa kita adalah Mahluk Tuhan Yang bisa salah Dan bisa juga Betul Makanya dalam Islam Bahkan tidak ada Ketaatan mutlak Kepada selain Allah Dan Rasulnya Kepada orang tua Kita gak boleh taat mutlak Kalau orang tua Ngajak kita murtad Gak boleh Kepada suami Seorang istri Gak boleh taat mutlak Kepada pemimpin Misalnya Atiullah Wa atiur Rasul Wa ulil amri Taatilah Allah Taatilah Rasul Dan gak pake Wa ati'u Tapi langsung Wa ulil amri Minkum Taati pemimpinmu Tapi selama dia Tetap taat Kepada Allah Dan Rasulnya Kalau dia melenceng Jangan ikut Jangan ikut Itu makanya Jaman Fir'aun Jangan taat Sama Fir'aun Betul Walaupun Fir'aun Itu pemimpin Tapi bahkan Fir'aun Pun harus diingatkan Dengan kata-kata yang lembut Ya Bipi Iya Datanglah kepada Fir'aun Wahai Musa Dan berbicara lah Dengan lembut Kepada Fir'aun Padahal itu Di zaman dahulu Maksudnya Berkatalah dengan Sangat baik Nah sekarang aja orang Kadang berkata Sudah sangat tidak baik Sama pemimpinnya Anda jangan naik Di atas trek Berteriak Tolol Tolol Itu tanda akhir zaman Tidak? Memang harus Ini Yang menumbuhkan Tumbuhan Saya kan bukan Nabi Musa bro Tapi kan itu Untuk seluruh Nah ini Mumpung nih Nah ini Mumpung nih Kenapa Kenapa Nabi itu Selalu ditegaskan Bahwa mereka itu Manusia Seperti kamu Agar tidak ada Kata-kata Karena saya kan bukan Nabi Bahwa mereka itu Manusia loh Seperti kamu Memang kamu tidak akan Sempurna Karena Nabi Muhammad Misalnya itu Insan kami Manusia sempurna Tidak akan mungkin Sampai di titik mereka Para Nabi dan Rasul Tapi Semua yang mereka lakukan Semua yang para Nabi dan Rasul Lakukan Itu pun bisa kita lakukan Bisa kita lakukan Karena sama-sama manusia Sebagai manusia Yang tidak masuk Orang Muhammad aja Masih ngajak musyawarah Berarti kan berpikir bersama Rasul Nabi Muhammad Iya Iya Dan maksudnya Kan ada batasannya Mana yang bisa dilakukan manusia Kalau sudah yang tidak bisa dilakukan manusia Kan sudah ada kategorinya Sebagai mukjizat kan Betul Itu maksudnya Kalau sudah rana-rana mukjizat Memang kita membatasi diri Dan kenapa Nabi Muhammad itu Digarisbawahi Sebagai manusia Seperti kita Di Al-Qur'an Dan di beberapa riwayat Agar tidak Di Nabi Isa kan Yang oleh sebagian orang Sebelum Nabi Muhammad Menuhankan Nabi Isa Karena ngefansnya Kepada Nabi Isa Sekaligus Agar bisa diteladani Bahkan Nabi Muhammad itu Sering kemudian Menghindari Melakukan amalan-amalan Tertentu Di depan mata Para sahabat Agar sahabat Tidak kemudian Menganggap itu wajib Misalnya sholat tarawih Sholat duha Pakai siwak Sholat tarawatid Iya Bahkan Ibn Abbas itu Salah seorang sahabat Yang sering mengingatkan Sahabat-sahabat lain Eh Kamu duha silahkan Tapi jangan Sampai Tampak sholat-sholat itu wajib Ya Kayak tarawih Rasulullah takut Rasulullah takut bahwa Allah akan Mewajibkan ini Bukan Masyarakat Takut menambah Itu sholat-sholat wajib Dan jadinya berlebihan Dan akhirnya iya Dan ada tiga sahabat Yang akhirnya Mencoba seperti nabi Bahkan melebihi nabi Misalnya akhirnya dia Sholat malam Tanpa tidur Ditegur oleh nabi Muhammad Dia berpuasa Tanpa Saur Berbuka Berbuka Ditegur oleh nabi Muhammad Menarik Apa itu? Apa? Ular kan? Kucing-kucingan kucing barusan itu Sabar dulu Ular apa yang baku kejar begitu? Ular itu sinyal Bukan ular Lari Tidak ada hari Ular lari Ular lari Ular lari lurus Ular lari lurus Ular lari lurus Ular itu Ular itu Ular itu tidak bisa lari Karena Berarti ular tidak punya kaki Kalau dikasih kaki dia gigit Ular tidak punya kaki dong Beb Iya Kalau dikasih kaki dia gigit Kenapa aku tiba-tiba bilang Paham tidak Ular lari lurus Bisa tidak? Coba Siapa tau Habib bisa ya? Ular lari lurus Ular lari lurus Ular lari lurus Coba cepat Coba cepat Aku pelesen Jelek banget Coba aku ya Aku coba Ular lari lurus Cepat-cepat ulang-ulang Ada lurusnya Ulang-ulang Ada lurus Ngapain diulang-ulang Gunanya apa? Supaya bisa Kalau cuma Ular lari lurus Bisa Ular lari lurus Ular lari lurus Ular Nah itu Yang ngampang-ngampang Anjing bawa paku Lima kali aja Cepat-cepat Anjing bawa paku Anjing bawa paku Anjing bawa paku Bisa Iya bisa Bagus lah Itu hal-hal Yang sifatnya Menurut saya Subjektif Tergantung Kita lahir di mana Dan hidup di mana Misalnya Benda-benda-benda-benda Gak bisa Benda-benda-benda Gak bisa Kalau bukan orang Madura Gak bisa Benda-benda-benda-benda Benda-benda-benda Itu kan bahasa Bahasa Madura Sekarang coba Satu tongkol 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 nanti bakal ke 3 ke 4 salah di atas yang ke 5 baru salah oke tapi ini dari satu sudah salah dan tegas tegas itu sudah dari awal tadi ya sebelum syuting udah dibilang bib ikut syuting lagi biar obrolannya lurus sebisa mungkin ada nilai dakwahnya ayo guys ayo guys kita bisa ya minimal ya target itu gak dengar ya minimal minimal sia-sia bukanlah sia 1 tongkol 1 tongkol hentikan kenapa contohnya harus itu kan bisa 1 biru 2 biru 3 biru tadi kan saya bilang ular lari lurus 1 biru 2 biru 3 biru 4 biru 5 biru 1 tongkol susah yang paling standar itu langsung keselipan yang paling standar itu cuma 1 biru 2 biru 3 biru 4 biru sampai 10 biru tapi saya bisa 5 kali 1 tongkol 1 tongkol 1 tongkol 2 tongkol terus terlalu susah terus terlalu susah bang Ari, bang Abdul, bang Pras saya cuma mau ngerti orang ini yang di depan kita ini sering menjelekan kita di luar sana ketemu orang kalian tau podcast ini komplit tidak ada faena ke semua orang sampai ke mendigbud diceritakan begitu ke mendigbud lo dia bilang gitu kenyataan kan apa? sekarang saya tanya apa manfaat? menghibur orang di setiap senin malam yang di saat dia merasa senin itu surat membahagiakan hati orang lain adalah salah satu ibadah termulia orang dari i hate monday sampai i love monday karena tikum tayang di monday membantu ibu-ibu yang lagi menggosok itu mengatur pasukan setrika pejuang setrika ini juga membantu bapak-bapak yang lagi cuci mobil tidak mungkin sambil mendengarkan ini setrika aja bisa kalau setrika akan ditaruh di depan hapenya dia setrika kok ngak 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 ngai? dia taruh disintas boleh cucain satu tempat itu mobil kecil, mobil kecil hot wheel, hot wheel ya sudah, sekarang kita bahas ya tapi apakah ini adalah tanda-tanda akhir jaman? iya sih bagilah sekarang orang bilang ini bagus nih kita kasih judul titik akhir di titik kumpul jangan dong jangan kita lagi disini tiba-tiba kiamat bukan, kita bicara tentang titik akhir tidak mungkin ini kan cuma ada tanda-tandanya tidak mungkin tiba-tiba kiamat aja kan? betul tanda kecil, tanda besar ya? ada tanda kecil, tanda besar dan bagaimana Tanah Abim Waham mustahil kiamat sebelum 10 tanda-tandanya sudah keluar dan tadi yang kita brolin tuh kayak Fir'aun kan? kita awalnya ngomongin Fir'aun kan? nah Fir'aun itu kan gak disebutin siapa Fir'aun? namanya ya? di Al-Qur'an tidak dijelaskan karena Al-Qur'an itu bukan kitab sejarah cuma di Al-Qur'an sebagian besar isinya itu adalah cerita-cerita untuk apa? gak disebutin detail sejarahnya untuk yang penting diambil hikmahnya betul Fir'aun itu secara bahasa artinya orang yang sombong tafar'ana itu maknanya taqabar sombong itu artinya ke Fir'aun-Fir'aunan secara bahasa Arab jadi sebenarnya pelajaran utamanya dari Fir'aun itu tidak sombong yang ditenggelamkan itu adalah sifat sombongnya betul termasuk orang-orang juga orang-orang juga maksudnya yang menyebabkannya makanya puncak dari kesombongan kata Nabi Muhammad adalah menolak kebenaran seperti Fir'aun yang menolak bahwa Tuhan itu ada dan Esa malah dia bilang saya aku Tuhanmu dan itu kan kita tuh sering kayak udah ngucap la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah tapi seringkali kita tuh menyekutukan secara tidak sadar Allah belum kelar la ilahnya jadi tetap masih kayak menuhankan harta menuhankan jabatan kita terus menuhankan popularitas mamat tuh apa semua saya sifat buruk dari Fir'aun bahas Fir'aun saya bahas pesantren saya sifat buruk pesantren sebenarnya itu intinya tuh kalau apa-apa yang begini tuh kita bercermin iya bercerminnya ke mamat oh mamat memang mamat kalau mamat lebih dekat ke Dajal udah aja ambil dong bib karena di riwayat apa Imam Abu Daud itu ciri-ciri fisiknya Dajal hitam berambut keriting hitam hitam nah ini berambut keriting ini hitam ini berambut keriting hitam rambutnya matanya satu buta nah mamat mana ini sekarang berarti bukan tiga matanya di tengah-tengahnya itu ada tulisan kafaro kafir kafir kalau mata tiga Tenshinhan itu betul betul juga dia punya ilmu ini tuh dan disebutkan sama nabi laki-laki Dajal itu sudah fix laki-laki kenapa matanya putas sebelah bib apa karena memang dari lahir atau memang maksudnya itu menggambarkan my handphone apa pastiku saya bakar anda nih bener my hand soalnya turunnya siang-siang gini yang ngeliat gini my hand apakah dia sniper nanti datang kan sudah akhir jaman dia bosan tuh lama sekali saya beli handphone dulu begini-begini waduh ini maksudnya itu apakah analogi maksudnya apakah analogi ataukah memang secara komplek enggak itu fisik nabi menjelaskan itu sebagai ciri-ciri fisik seorang Dajjal berarti seorang mahluk ya mahluk dan itu bagian dari hal-hal gaib yang harus kita imani sepuluh itu diantaranya munculnya sepuluh tanda kiamat iya munculnya Jud dan Ma'jud ah melurut Habib sekarang sudah ada Dajjal belum? sudah ada belum Dajjal itu? sudah ada di dunia itu dia kan sudah lahir sebelumnya kan karena setahu saya Habib kalau koreksi kalau salah pernah ada riwayat salah ini riwayat hadis loh bukan riwayatnya kalau kawan-kawan dulu Habib coba tanya makanya saya bilang Habib yang koreksi jangan anda yang koreksi ya sudah anda kisurau saja 13 minggu sekali pun jangan sembarangan ya eh apa? 14 minggu maksudnya akan ada riwayat bahwa seseorang itu pernah bertemu kan terus kemudian menceritakan kepada Rasulullah Rasulullah bilang ada diantara kita yang memang sudah bertemu dengan Dajjal diikat di sebuah pulau dan lain sebagainya kan nah itu ada riwayat itu kan secara hadis iya tapi aku detailnya gak tahu soal apa soal keberadaannya tapi yang jelas riwayat beberapa riwayat yang di pesantren itu diajarkan tentang Dajjal bahwa Dajjal itu akan 40 hari 40 hari? iya mengganggu di akhir zaman hanya 40 hari? 40 hari tapi satu harinya setara dengan satu tahun berarti 40 tahun lah katakanlah ya iya akan terasa seperti 40 tahun tahun apa dulu ini? masih apa hijrah? pokoknya jangka waktu ini waktu masih hijrah kayaknya dalam hal ini NU dan Muhammadiyah sepakat antara hisab dan rupiah tidak jelas juga pokoknya yang penting 40 aja begitu dan satu tahunnya satu harinya itu setara dengan satu tahun jadi sekitar 40 tahun dan dalam 40 hari itu dia bisa menjangkau seluruh dunia ini kecuali Maka dan Madinah dan pindah secepat itu bisa jadi artinya balik lagi kan Wallahu'alam dan kalau gue lebih cenderung tadi kan Bang Ari bilang itu beneran begitu atau itu alegoris metafora analogi itu beneran begitu secara fisik tapi juga makna alegorisnya harus kita ambil karena di setiap zaman itu ada aja value-value ke Fir'aunan kayak tadi ke Dajjalan karena kalau Fir'aun itu simbol kesombongan Dajjal itu simbol fitnah? bukan simbol kebohongan simbol fitnah juga iya jadi senjata utama Dajjal itu adalah fitnah dan secara makna secara makna dia adalah pembohong saya mah kalau dengar-dengar begini mah bercermin bercermin istighfar dalam hati astagfirullah semoga saya tidak tergolong kami sedang menjadi cermin kami sedang menjadi cermin anda kami sedang menjadi cermin anda silahkan anda melihat kelakuan anda kepada kami simbol fitnah kan dan kebohongan senjata utamanya fitnah dan itu yang harus diwaspadai karena sekarang itu kayak itu udah berjalan gitu di antara manusia bagaimana manusia itu kata Nabi Dajjal itu akan membuat surga tampak seperti neraka dan neraka tampak seperti surga sudah mulai terasa iya orang akan bangga dengan kemaksiatannya dan mencari pembenaran dengan kemaksiatan bahkan orang yang berbuat baik sekarang juga kita selalu curigai kan iya 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 kita kayak padahal gak boleh kan itu urusan hati tapi kalau pria itu urusan hati orang kita gak pernah tahu tidak boleh menilai dan tidak boleh ngejudge juga iya ditegur sama Nabi Muhammad karena ngejudge hatinya orang lain dan dan itu maksudnya sekarang tuh banyak orang mencari pembenaran bukan kebenaran padahal yang menyebabkan Nabi Adam dengan kehilafannya diterima taubatnya dan diampuni karena Nabi Adam itu gak mencari pembenaran gak denial Nabi Adam kan doanya Ya Allah aku berdosa dan aku memohon ampun kalau iblis enggak dia gak ngaku bahwa itu dosa Bip ini agak pertanyaannya agak gini kalau seandainya Nabi Adam itu tidak memakan buah kodi berarti bumi ini kosong harusnya ya itu bagian dari sunat Allah bahwa Nabi Adam atau sudah digariskan akan dimakan bukan digariskan itu dibawah ilmunya Allah Allah maha tahu iya Allah tahu Allah tahu bahwa dia akan makan jadi ini Allah sudah tahu karena kan sudah digariskan juga bahwa kita itu diciptakan untuk menjadi halifah di muka bumi sejak awal kan iya jadi Allah sudah tahu memakan buah kodi itu hanya prosesnya aja saya pernah dengar Gus Baha Gus Baha pernah bahas ini pernah bicara Nabi Musa itu jadi al kisahnya itu Nabi Musa ketemu Nabi Adam Nabi Musa juga protes sama seperti yang kamu bilang itu Nabi Musa bilang andai kamu dulu kalau gak makan kita semua di surga terus Nabi Adam bilang terus Nabi Adam bilang ke Nabi Musa bagaimana mungkin kamu menyalahkan saya atas apa yang sudah menjadi sunatullah iya 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 artinya itu memang keputusannya Nabi Adam tapi kan orang yang secara secara free free ininya ya kebebasan dia bukan andai-andai enggak tapi lebih ke introspeksi dan kemudian memohon ampun jadi lebih ke bersifat aktif untuk memperbaiki diri tapi manusia itu artinya manusia itu punya kehendak apa tidak punya itu teori paling gampang kayak ini apa kereta listrik jadi apakah manusia punya kehendak punya kalau kehendak itu di tangan manusia berarti Allah tidak maha kuasa karena ada satu kehendak yang sepenuhnya ada di manusia enggak ada di Allah kalau ada di Allah yang masuk neraka seharusnya Allah dong bukan kita karena semua kita cuma jadi wayangnya nah teorinya kayak kereta listrik listriknya dari Allah masinisnya manusia tanpa listrik kereta itu gak mungkin jalan berarti ada kekuasaan Allah di setiap kuasa kita tapi kalau tabrakan listriknya gak bisa disalahkan karena masinisnya yang mengembudikannya secara salah jadi gitu jadi manusia punya kehendak tapi kehendak itu diberikan oleh Allah manusia dikasih tangan tangan digunakan untuk mencuri dan lain sebagainya itu hak triogratif manusia berarti misalnya nih kau pilih mana kanan atau kiri saya pilih kanan nah pilih kanan itu kehendak dia tapi Allah sudah tahu dan dengan kemahatahuan Allah bahwa pras teguh akan memilih yang kanan dan yang memberi pilihan adalah Allah berarti kan pras teguh punya kuasa memilih tapi pilihannya sudah dikasih sama Allah iya kuasanya tetap puncaknya ada pada Allah tapi Allah maha tahu betul bahwa kita akan melakukan itu betul Allah maha tahu tapi kalau Allah maha tahu kenapa masih suruh hidup kenapa gak langsung aja bagi surga dan neraka mohon maaf ya itu kan manusia kalau gak punya bukti pasti bacot nanti di akhirat enggak kok saya gak akan begitu makanya Allah kasih nih kehidupan silahkan kamu buktikan bahwa pengetahuan saya itu sifatnya sempurna karena saya yang maha Pak kau tinggal usahanya aja iya kita usaha iya dan makanya nanti dajjal itu kan datang 40 hari kemudian semua tempat akan didatangi kecuali Maka dan Madinah kemudian semua orang bisa diganggu kecuali yang awalnya Nabi Muhammad artinya dia beriman kepada Nabi Muhammad tengahnya itu adalah Imam Mahdi Imam Mahdi dan akhirnya adalah Nabi Muhammad jadi ini trilogi keimanan bahwa dia karena Nabi Muhammad yang akan membunuh dajjal nanti jadi dia harus beriman kepada Nabi Muhammad sekaligus ini juga bukti bahwa agama itu gak pernah berbeda selama ini semua agama itu cuma satu Islam cuma dulunya untuk konteks tertentu diturunkanlah Nasrani untuk umat tertentu diturunkanlah itu kan konteksnya umat ya iya bukan rahmatan ya bukan agama bagi semua berarti dia ada kemungkinan bukan ada kemungkinan sudah pasti akan bertemu kita-kita ini guys kenapa? belum tentu mudah-mudahan enggak itu itu cobaan terberat ketemu pasti pasti bagi orang bagi orang yang hidup di zamannya dajjal di zamannya dajjal tapi apakah tergoda atau tidak itu pilihan kalau kita tidak beriman kepada Nabi Muhammad kepada Imam Mahdi dan kepada Nabi Isa sebagai salah satu Nabi sebelum Nabi Muhammad karena dajjal itu awalnya ngaku Nabi puncaknya dia ngaku Tuhan awalnya ngaku Nabi ngaku Tuhan dia datang ke tempat yang kering ini kita syuting ini Depok ya Depok kan pernah ada yang ngaku Nabi ada iya kan Nabi Mu Gedek iya Nabi Mu Gedek setiap tahu Nabi Mu Gedek saya tahu nggak Nabi eh saya tahu nya robot Gedek bukan ya bukan robot Gedek ada yang ngaku Nabi ada ada di Depok ini banyak saya tahu nya gen Gledek Halilintar ya bukan Halilintar itu tapi nggak pernah ngaku Nabi mereka iya berarti berarti dajjal itu cuma salah satu dari tanda-tanda lain yang iya makanya sebenarnya berharapnya kita-kita ini harusnya berharapnya tidak mendapatkan tidak bertemu betul karena kenapa? woi itu susah pilihan di Ander anda lagi dengan gitar dan anda dajjal datang saya bisa bikin anda menjadi rockstar terhebat makanya dari sekarang makanya dari sekarang kita ajarkan anak kita ketika ketemu dajjal suruh dajjal bilang satu tongkol dua tongkol kalau kau bisa kalau kau bisa jangan coba oh jangan dia bisa dajjal bisa yang gitu-gitu tuh masih gampang mamat menurut saya yang paling susah yang paling sulit dari maksudnya cerita kalau dajjal itu ketemu dajjal makanya kita mendingan kalau bisa menghindar menghindar tuh dia bisa menghidupkan orang ati kan terus dia tuh bisa hidupin akan bilang ibu kita ini iya dia bisa hidupin orang-orang tua kita yang sudah meninggal terus orang tua kita tuh ngomong kalau dia ini memang Tuhan waduh itu kan jadi ini banget kecuali yang punya iman tebal sebenarnya bagian dari keadilan Tuhan adalah setiap zaman dikasih ujian sesuai dengan cobaannya masing-masing ya iya sebenarnya walaupun kita ketemu gak ketemu tetep kita dikasih ujian yang iya sesuai dengan kapasitas kita mungkin kita di generasi yang zaman-zaman ini ujiannya adalah persatuan gitu ya bisa jadi ukuhannya perantakan fitnah kecil-kecil banyak jadi itu tadi fitnah kebohongan terus kesombongan teknologi kemudahan itu juga cobaan juga iya kan misalnya nih Dajjal turun dia bilang ke Pras Pras saya mau diundang tikum viewersnya pasti gede gratis itu kan fitnah juga wah hah itu sih gampang ditolak ya gampang ditolak tapi kan kita lihat value nya dulu tiba-tiba dia orang sembarangan dia bisa liat sell you tolak aja ngapain liat sell you ya pasti saya tanya kok siapa Dajjal Dajjal kalau dia gak ku Dajjal ku Dajjal nah itu dia coba coba satu tonggol eh dia itu eh satu 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 apa tidak ularan ularan lurus ularan lurus 17 kali coba eh masalahnya mama ditang putih mama ditang putih eh masalahnya eh masalahnya Dajjal itu datang di tengah-tengah manusia bahkan dengan tanda bahwa dia Dajjal punya lambang kafir di kepala ya itu kan sudah membuktikan tapi orang masih terikut itulah fitnah itu yang susah sudah ada itu dia neraka sudah ada tandanya sudah ada tanda-tandanya kafaru itu udah ada tapi orang masih terikut itu bayangkan itu susahnya fitnah Dajjal lambangnya itu yang liat hanya orang yang beriman hanya orang yang beriman hanya orang yang beriman sekarang ya walaupun kita kadang udah tau nih calon pemimpin misalnya punya trade record yang jelek kadang setiap orang kita masih ada pembelaan betul ada pembelaan jadi itu itu gak relevan pertanyaan sebenarnya itu mah tinggal gocekan aja kita di gocek politisi aja bisa apalagi di gocek Dajjal wah kita di gocek survei bisa di gocek Messi saya gak bilang gitu loh enggak survei apa itu pernyataanmu bukan pernyataanku survei kemiskinan survei lumbung padi eh lumbung padi ya di survei kita punya berapa padi maksud lu kamu protes food estate? weh kesitu lagi kesitu lagi jelaskan lah jelaskan lah tidak usah perah jelaskan aja kalau memang maksudnya survei apapun Masya eh Dajjal kok ngomong jelas jelas orang bicara tentang orang jaman dia bicara tentang tadi kan Habib yang pancing cuman analogi kalau di gocek politisi aja bisa apalagi Dajjal ini kan pasti levelnya jauh di atas politisi iya kok tiba-tiba dia bisa menghidupkan orang mati bukan Habib memberikan analogi tentang kita itu di gocek politisi aja gampang tapi yang kita bahas itu udah ajal tapi dia tidak bisa tiba-tiba arahkan diskusi kita ke politik lagi dia bisa merubah dirinya gak? orang istatistik merubah diri iya kan kalau itu kan katanya sudah ada kafaru bahas BPS nah itu dia sembunyikan dengan dia tiba-tiba ganteng aku merujuk ke hadirin dari Nabi Muhammad kata Nabi Muhammad dia bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dan hanya itu yang bisa dia lakukan kata Nabi Muhammad hanya itu tapi ini kekeringan dia bisa kasih iya maksudnya tidak tidak apa aku gak bisa jelasin detailnya oh apakah dia bisa merubah diri dan sebagainya tapi kata Nabi Muhammad oh iya yang sudah dikasih tau oleh Rasulullah ya tetap ada batasnya bagi orang-orang yang sudah dia sudah bisa dia pasti bisa menghidupkan orang mati iya apalagi kan orang yang beriman itu kan bukan hanya beriman kepada Nabi Muhammad tapi Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad yang disana ada kisah Nabi Isa yang juga menghidupkan orang yang sudah meninggal artinya kita nih sudah punya catatan ada loh Nabi yang bisa menghidupkan jadi kalau ada tiba-tiba orang bisa menghidupkan orang mati pertama kalau dia ngaku Nabi juga udah pasti seharusnya kita gak percaya dong karena Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad apalagi dia ngaku Tuhan jadi udah ada tuh mujizat itu kepada Nabi Isa iya tapi logika itu hanya bisa bagi orang-orang yang beriman kan betul kalau dia datang ke sebuah daerah terus kemudian daerah itu kekeringan orang susah air dan itu maksudnya paceklik yang hampir bertahun-tahun terus dia datang dengan ini jari semuanya serba hijau lagi banyak makanan lagi dengan pilihannya mau beriman ke dia apa enggak kan itu kan kesulitan kalau bukan orang yang beriman kan dan kalau saya sih merasa begini ini kan kita tidak bicara pada waktu-waktu yang akan kita lihat beberapa tahun ke depan kan maksudnya kita tidak tahu kondisi 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 agama itu seperti apa pada masa itu gitu iman kepercayaan terhadap Islam dan lain sebagainya itu situasinya seperti apa pada masa ketika ketika dajal ini diturunkan gitu kita kan kita tidak tahu maksudnya era-era sekarang saja mungkin kita sudah merasa bahwa ada hal-hal yang secara tradisi sudah mulai tipis mungkin secara ekonomi ancur-ancuran satu dunia ini makanya maksud aku aku lebih cenderung daripada ngobrolin dajal sebagai makhluk yang akan hadir di akhir zaman yang belum tentu itu zaman kita mending apa nih nilai-nilai ke dajalan yang jangan ada hidup di zaman kita ada hidup di sekitar kita dajalnya belum ada nilai-nilainya sudah kita bawa nah itu dia harus kita waspadai karena begitu kita ikut nilainya secara tidak langsung berarti kalau kita hidup di zaman dajal berarti kita akan jadi pengikutnya nah fitnah misalnya tuh fitnah fitnah misalnya fitnah fitnah bentar saya punya pertanyaan bagus nih dajal-dajjal ya diam dulu ya jangan-jangan dajal di KTP-nya alias Abdur Astagfirullah 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 Abdur itu D-nya dajal silakan aku tanyakan tadi tidak aku pernah bilang begitu D-dajjal Ursula dia kan biasa mau ursula-ursula ya apakah kau punya pertanyaan bagus tidak-tidak sebelum kau tanya saya hanya mau ini saja kenapa saya bicara kayak tadi karena informasi soal nabi terakhir itu adalah nabi Muhammad SAW kan kita di sekarang kan masih kental banget kan ya Kita tidak tahu Di jaman selanjutnya Di jaman dajjal itu Informasi itu masih di highlight Atau bisa jadi Kita tidak tahu Itulah tugas-tugasnya kita ini Menyebarluaskan Untuk terus berdakwa Makanya tikum ini Menjadi lembaga dawa Wess Lembaga Lembaga dawa Tikum itu berarti Tikum bukan titik umpul lagi Titik umat Titik umat Kita sudah ganti nama ya Mulai hari ini Titik umat Titik umat Apa tadi satu Dia mau tanya nih Kita mengawali podcast ini Dengan satu Satu jahenam tadi Apanya yang dakwah Apanya yang satu Mana jatuh jahenam Satu tongkol tadi Satu tongkol tadi Itu kan tantangan Wajar Kalau orang tidak bisa Melewati sebuah tantangan Dia tantang Saya coba Oh tidak bisa Ya udah Selesai sampai Ternyata susah itu Jangan pakai tantangan itu Eh anda tidak sekali tadi Diulang berkali-kali Sampai bawa nama saya Bakal ada mamannya loh Karena saya gagal Ke play setidak Ke play setnya Sampai nambahin kata loh Ke play setnya Sampai nambahin nama orang loh Ke play setnya Jangan ulang lagi Mamat Itu gampang loh Dekat loh Satu Empat Pas empat Tadi kan saya ke play set Empat Mamat Empat Mamat Mirip Itu tantangan ya Cobaan ya Tadi itu mau Satu tongkol Dua tongkol Tiga tongkol Pas empat tongkol Kan dia ke play set Jadi Mamat Tongkol Gitu loh Sudah oke Apa pertanyaan Apa Mencambung dari Habib tadi Bahwa Mari kita bicarakan Sifat-sifat Kedajalan yang mungkin Sudah ada dan segala macam Yang hadir dan segala macam Mari kita koreksi segala macam Nah Ada Pandangan dari Habib Tidak Maksudnya kayak Jangan-jangan Ini teh ya teman-teman ya Coba minum dulu Nantinya Biar aman Ini Takutnya Gelasnya saja Ini gelas dari film Gelas kaca Jadi kita pakai Ini juga ya teman-teman Ini keripik singkong Tidak Tidak ada yang Tidak ada yang Kakek curiga itu Itu dari jarak 5 kilo Juga orang tahu Itu keripik singkong Ini juga Kopi Kopi miring Oke aja Oke aja Kan kopinya miring Betul Tapi orang tahu Ini balik-balik bambu Marah Habib Tanda-tanda rajal Mau turun Apa lagi Ini botol Coba kalau satu botol Dua botol Saya capek loh Dengan permainan ini Coba Apa Apa Pertanyaannya Tapi tinggal ini Yang belum dijelasin Ini meja Ini meja Ini meja teman-temannya Bukan roti Itu apa yang di dalam botol kecil Liquid 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 Vap Forks Forks Ini Ada pandangan dari Habib Tidak Maksudnya Dari simpat-simpat Kedajalan yang ada Dan segala macam Jangan-jangan dunia Akhir zaman sekarang ini Itu memang sedang Dipersiapkan Untuk tatanan Biar rajal datang Iya semakin Iya maksudnya Jangan-jangan fitnahnya itu Maksudnya Fitnah lah Orang black camping Black camping Black camping Fitnah lah Orang black camping Kompet transportasi Dimana-mana fitnah Apa segala macam Itu jangan-jangan untuk Nunggu ketika semua sudah Kacau balau Kacau balau Baru Iya pasti kita bergerak Ke titik dajjal Iya maksudnya Ini kayak Ini kayak Hal-hal kecil Untuk Menyambut Betul Tapi jangan Jangan kita pesimis Dan pasif Dengan hal itu Jangan sampai Kita menjadi aktor Yang memuluskan zaman Untuk bergerak Ke sana Jangan sampai Kita yang menjadi faktornya Karena Gini aja lah Yang paling Kentara Kita itu sekarang Urusan Israel aja Masih debat Apa sih yang mau Didebatin dari Urusan Israel Seharusnya kan kita Bersatu kan Tadi yang Maman bilangkan Tantangannya kita nih Persatuan Kita urusan Israel Dia selama beberapa hari Membunuh 40 ribu orang Sipil Dengan cara yang Keji Dan kita masih berdebat Apakah itu Benar atau salah Ini kan Ngomong kosong sih Maksudnya Perdebatan yang ngomong kosong Itu iya Lu gak apa Udah seharusnya itu Titik yang pasti aja Kita berdebat Apalagi Betul betul Maksudnya Itu Itu Pemutaran pemutaran Video video Pemutar balikan fakta Dan segala macam Video apa Video rudal Sambil mikir Pemutaran pikiran Pemutaran pikiran Fakta dan segala macam itu Bagian dari hal yang Bagian dari hal yang Mungkin kita Jadi Dalam tatanan dunia Yang akan Iya secara tidak sadar Bisa jadi kita Mendorong dunia Kepada arah yang Betul Ke akhir Dan munculnya Dajjal itu Makanya seharusnya kita Gak pesimis Dan gak pasif Tapi optimis Dan aktif Untuk Memang sunatullah Akan bergerak ke sana Tapi bukan kita Sebagai salah satu Faktor yang menyebabkan Itu Itu terjadi Ada hadis tuh Jika besok kiamat Kunan kau masih Memegang sebuah bening Maka tanamlah Padahal tau besok kiamat Itu Besar sekali kan Maksudnya Itu Ya kita juga Tidak boleh termasuk Dalam fitnah Jadi kita tuh udah tau Sunatullah akan mengarah ke sana Tapi kita hindari Diri kita Dalam riwayat yang lain itu Ketika seorang nanya Ke Nabi Muhammad Kapan Kiamat datang Datang Nabi gak jawab Kapannya Karena itu hal gaib Tapi kata Nabi Udah deh gak usah Banyak nanya tentang Kapan kiamat datang Apa yang kamu persiapkan Kalau kiamat datang besok Jadi Jangan mikir Wah itu kapan ya Kapan Itu perdebatan yang Sia-sia Pesimis Dan pasif Mending yang optimis Tidak sia-sia Bermanfaat Dan aktif Ini kalau Seandainya kiamat besok Apa yang kita lakukan Dan itu penting Makanya Siapa yang beriman Kepada Allah Dan hari akhir Itu di Quran Dan di riwayat Banyak kebaikan-kebaikan Yang selalu diawali Dengan kata-kata gitu Misalnya Siapa yang beriman Kepada Allah Dan hari akhir Muliakan tamunya Kenapa selain Allah Ada hari akhir Karena ingatan Tentang hari akhir Baik itu kiamat Ataupun kiamat Setiap manusia Yaitu kematian Akan membuat kita Akan menjadi lebih baik Seandainya kita ini sadat Besok kita mati Karena ada takut disitu Iya Ketakutan yang positif Itu disebutnya Khusya Ketakutan Bukan ketakutan yang negatif Kalau ketakutan yang negatif Itu bikin kita lari Dari sesuatu itu Saya takut Abdur Karena Abdur Saya punya utang sama Abdur Saya akan menghindari Ketemu Abdur Tapi kalau ketakutan yang positif Takut kepada Allah Takut kepada kematian Kita gak bisa lari Dari kematian Kita gak bisa lari Dari Allah Maka Satu-satunya jalan Yang mendekat kepada Allah Agar matinya kita Mati dalam keadaan baik Huznul Khotimah Huznul Khotimah Jadi seharusnya gitu Apa sih yang Kita persiapkan Tapi Mahmat Kok kan rencana Su'ul Khotimah kan Itu kenapa sih Astagfirullahalazim Itu doang Coba kita sekarang tutup Masalah dajjal ya Nah Ini Kehidupan sih Bencana kehidupan Jangan pas kematian Karena itu sudah tidak ada urusan Kita-kita sudah tidak bisa saling menolong ya Mati baik atau buruk Itu bukan tentang bagaimana mati Tapi bagaimana hidup Iya Karena Bagaimana kita Kata Nabi Muhammad Kebanyakan syahid Dari umatku Itu di tempat tidur Bukan di medan perang Maksudnya Syahid itu Huznul Khotimah Itu bukan tentang Cara mati Orang sering Salah bilang Oh iya Kalau Huznul Khotimah Ayo kita Jahat nih Perang Gini Enggak Itu cara hidup Siapa yang hidupnya baik Matinya pasti baik Siapa yang hidupnya buruk Walaupun matinya Dalam keadaan perang Dia matinya buruk Misalnya dalam keadaan perang Di antaranya Lari dari medan perang Sok mati Ketika medan perang Ambil darah Iya Ambil darah orang Ada-ada Makanya dulu Di dalam perang Ada orang yang tugasnya Bawa belati Pisau kecil Itu buat memastikan Orang yang pura-pura mati Karena ada aja Pengecut-pengecut Munafik-munafik Yang gitu Pura-pura mati dia Pura-pura mati dia Ini masalah dajjal Kita tutup Nah Kapan tuh Yajud-Majud keluar Teman-teman kok itu Kok teman-teman Itu salah satu tanda Itu salah satu dari Sepuluh tanda Nah itu dia banyak Weh Kau bilang bicara Kau bicara begitu Kapan punya teman-teman Ketua-ketua 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 Keluar pertama Jangan-jangan Openernya Yakjud dan Makjud Mamat Ketua-ketua Kalian bulut ini ya Saya harus kunci mulut-bulut ini Selanjutnya Kok mending mengaku deh Musuh bunyikan di malam Soalnya belum ada Tau Ketua-ketua 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 Mamat Ketua-ketua Santai Sedikit sadar Cek-cek Ini nih Pengindapan Pengindapan dulu Karena dia banyak kan katanya Banyak banget Eh Bip itu setelah Dajjal apa sebelumnya Sebelumnya Kalau yang Maksudnya Koreksi juga Maksudnya kalau yang Saya dengar tuh Ya ajus-majusnya malah Setelah Belakang Setelah itu Burung dikeluarkan Allah Untuk membasmi Kotoran-kotoran mereka Dan habis itu kan Naik ke atas bukit Karena dibilang bahwa Umat Kalian itu tidak bisa lawan Mereka ini banyak sekali Naiklah ke Bukit ini Bawa Bawa Inimu Bawa apa namanya Penenggapan Bukan Umatmu yang tersisa Naiklah ke atas bukit kan Baru Allah turunkan Burung-burung Untuk membasmi Ya ajus-majus ini kan Semua berserta Kotoran-kotorannya kan Diturunkan hujan Blah-blah-blah Abis itu dunia kembali ke keadaan Subur Tenang Masa tenang Tapi tidak lama itu Tidak lama Abis itu Nabi Isa itu Empat puluh tahun Setelah mengalahkan Dajjal Jadi empat puluh tahun Berarti normal lagi Semua Semuanya normal lagi Orang beriman Di antara hikmahnya Aku gak bilang Itu ilatnya ya Gak bilang Itu sebabnya Tapi hikmahnya Untuk membuktikan Kepada manusia Kamu nih kan selama ini Gak yakin sama saya Kamu bilang Emang bisa nih Zaman seperti ini Dibuat Rapi Sesuai dengan Hukum Islam Gak mungkin Kayaknya Nah Allah buktikan disana Seandainya kamu mau Bisa kok Ini saya buktikan Di akhir zaman Saya tertipkan lagi semua Di bawah hukum saya Di bawah orang-orang Yang beriman secara total Kepada saya Bisa saya tegakkan Nah Jadi yang selama ini Kamu bilang Wah Kayaknya gak bisa Kan sering Ada tuh Aku pernah Di blog M Gak relevan nih Iya Di mana di blog M Aku bikin konten Tentang maulid nabi waktu itu Sama anak-anak jaksel Nanya-nanya gitu Mereka itu gak bisa membayangkan Seandainya Nabi Muhammad hidup sekarang Dengan kayak sekarang nih Purnografi dimana-mana Iya Emang bisa tuh Nabi Muhammad tetap suci Dulu kan lebih parah Iya dulu lebih parah Satu hal kan Terus yang kedua Mereka itu seolah-olah Nanggap hukum Islam itu Gak bisa ditegakkan Sekarang gitu Tidak relevan Dunia itu gak bisa Dibuat baik-baik aja Gak relevan Nah itu sebagai pembuktian Bahwa bisa sebenarnya Cuman kamu aja yang gak mau Nanti Memahdi akan memimpin umatnya Di akhir zaman Iya di akhir itu Dan itu sampai uang gak ada harga Karena semua saking sejahteranya kan Betul Inflasi ya? Iya semuanya Anda mau Apa? Inflasi bagaimana? Inflasi Apa? Sirkulasi? Inflasi Kan dia sudah bilang Saking sejahteranya Dia bilang uang tidak ada harganya Oh inflasi ya Uang tidak ada harganya Biasanya tampar iya aja Ini juga iya aja Iya Iya Pasti Lalu lalang aja Di teliga Sampai ada orang mau beli Wajar sih Wajar sih Habis perang Habis perang satu dunia Wajar kalau inflasi bro Setelah itu kan kita memilih udah di masa tenang Baru angin datang Dan bisa jadi kan gini Makanya ngomongin hal yang gaib itu Ya modalnya kita ya hadis-hadis dari Nabi Muhammad ya Yang kayak aku jelasin dari tadi Dan itu memang ada keahliannya Orang-orang yang ahli di bidang-bidang kayak waris Kemudian termasuk akhir zaman dan lain sebagainya Tapi bisa jadi Eskatologi Eskatologi itu akhir zaman dan kehidupan setelah pelatihan Nah Bisa jadi Kesejahteraan itu ya karena sebenarnya kayak sekarang Bisa jadi semua sejahtera Andai tidak ada orang yang kayak dajjal dan kayak fir'on Yang mau menguasai Atau yang ragus kayak juz-man juz Secara berlebihan Iya Itu dia maksudnya Sebenarnya itu zaman mungkin Secara peredaran uang Secara Apa Makanan pokok Sandang Pangan Tapan Ya seperti sekarang Cuman di zaman itu Orang semua udah tertib Tidak ada pengemis Iya Dan itu tidak ada pengemis di masa itu ya Bos Iya tidak ada Tidak ada Karena kan sudah setelah kejadian yang sangat besar Karena semua sejahtera Tapi sekarang ini Dengan porsi kekuatan yang kita kemampuan Apa yang bisa kita lakukan juga Gini-gini doang Wah pesimis ini orang nih Memang dajjal Bukan pesimis Yang bisa kau lakukan apa sih Tawar Kayaknya kita perbaiki Tawar 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 Kayaknya dengan semua hikmah itu Kita perbaiki dari diri kita dulu sendiri sih Itu dia Makanya yang paling Cuman itu doang yang bisa kita Sebenarnya ya Bisa bersatu Sebenarnya Tapi Kau bilang Kau bilang cuma itu doang Kau bilang cuma itu doang Tapi kalau semua orang melakukan yang cuma itu doang Jadinya sistem Itu dia keren banget Betul Maksudnya Itu kan kita berharap Berarti semua orang harus lakukan kan Semua orang harus lakukan itu Da'wanya harus jalan ke sana gitu Sedangkan dalam kemampuan saya seorang Abdur ini Tidak punya untuk sampai ke sana gitu Memang tidak bisa Itu sebenarnya Ari Abdur Memang tidak bisa Udah jaga dirimu dan keluargamu aja Betul Pertama Kita nih Kalau setiap orang jaga dirinya aja sendiri Pertama Masalah selesai Kemudian yang kedua Kalau orang gak rakus aja Masalah selesai Kemudian yang ketiga Kalau orang berani bilang gak tau Atas sesuatu yang dia gak tau aja Semuanya selesai Terus kemudian yang keempat Kalau orang pokoknya Seperti yang kata Nabi Sabdakan Beliau ini walau ayah Mendakwakan sesuai bidangnya Masing-masing nilai-nilai Islam Semua beres Jangan dianggap Oh yang dakwah harus Habib Yafar nih Betul Karena dakwah itu identik dengan ilmu agama doang Gak semua ilmu itu agama Jadi Coba semua orang punya kesadaran itu Yang ahli teknologi Mikirin Islam Yang ahli di bidang seni Mikirin Islam Yang ahli di bidang sain Mikirin Islam Jangan Islam itu cuma dikasih Pemikirannya untuk Habib Kiai Di dalam masjid Cuma di dalam masjid Makanya Sandaya hal kecil aja Kesadaran-kesadaran gitu aja Itu jalan Selesai Karena buktinya apa Indonesia aja Itu sampai sekarang Gak pernah keluar dari Kosannya Cokro Aminoto Kan di Cokro Aminoto itu Kosannya isinya tiga Komunis Nasionalis Nasionalis Sama religius Islamis Artinya Sandaynya kita mau aja Kembali ke diri kita sendiri Mengambil tanggung jawab Dan porsi Sekecil apapun Yang bisa kita lakukan Masalahnya beres Lagi-lagi Kita kan Wah Terlalu Ngomongin sesuatu yang kita gak ngerti Terlalu jauh Nah betul Itu yang saya bilang dari tadi Maksudnya oke Kita berlima ini Satu dua tiga Eh kita berlima ya Kita berlima ini Berempat Kita berlima Berlima Kita berlima Kembali Memperbaiki diri Menjaga keluarga Dari api neraka Dan segala macam Segala macam Tapi harus ada orang yang keluar Untuk ngomong ke Ngomong ke orang lain Dan itu Di luar kemampuannya kita Untuk mengubah Mengubah Orang-orang yang Serakahnya minta ampun Yang mempermainkan segala macam Untuk memperkaya diri sendiri Saya pernah Siapa yang bisa Saya pernah ngobrol sempat dulu ya Waktu pertama-pertama Waktu kita masih di mana Yang saya sama Habib Di Cirunda Di Cirunda Saya pernah ngobrol sama Habib Bahwa Hal seperti itu memang sulit Untuk didakwakan Ketika kita sudah punya Kedewasaan Dan pemikiran Dan pembenaran masing-masing Makin batu Iya yang kita butuhkan Itu adalah makanya Disebutnya fondasi agama ya Sehingga Atas-atasnya Setelah dia dewasa Nilai-nilai fondasi agama Yang ditanamkan Sejak kecil itu Itu yang jadi Ibaratnya kompas moralnya dia Jadi apa yang kita lihat sama Misalnya Ada orang-orang dewasa Yang tidak Bijaksana Yang Yang rakus Atau yang apa segala Merugikan orang lain Itu bukan sesuatu yang terjadi Satu tahun Di dalam kehidupannya dia Sebelum dia melakukan kejahatan itu Tapi pasti itu Sejak kecil Sudah tidak ada fondasi agama yang kuat Maksudnya Kayak kita-kita ini Insya Allah ya Kita tidak suka ambil haknya orang lain Misalnya gitu Karena dari kecil Kita sudah ditanamkan Sudah ditanamkan Dan sampai akhir zaman pun Kekafiran itu kan selalu ada Artinya walaupun semua orang Islam udah baik Pasti tetap kan Ada orang-orang kafir Yang Atau munafik Sampai akhir zaman juga ada Itu kan selalu ada Tapi Maksudnya Kan kadang-kadang yang Sorry nih Bibi Yang korupsi-korupsi Yang jahat-jahat ini Kasih tau Kadang-kadang juga orang punya Background keilmuan Dan background keluarga Dan background agama Yang harusnya Harusnya dia lebih baik Daripada kita semua deh Itu dia Makanya aku bilang kan Seandainya kita aja nih Kita aja Membangun iklim yang seperti itu Dan ekosistem yang seperti itu Yang gitu-gitu Akhirnya gak relevan Dan gak laku Bang Ari Karena aku kasih contoh lah Gini ya Misalnya Aku ke pesantren nih Aku ke pesantren Itu kalau aku mau pakai Baju yang Mahal Yang kerek Mobil yang mahal Yang kerek Itu malu Karena ekosistemnya Tidak menghargai itu Pesantren itu menghargai ilmu Jadi maksudku Orang kaya itu akan Kehabisan Gengsi Kehabisan kata-kata Kehabisan tingkah Seandainya kita punya ekosistem Dan iklim yang positif Atau gak bisa nafsu Artinya Artinya tidak cukup Dengan kita doang Harus ada yang keluar Untuk mengubah Ini semua gitu kan Sebenarnya Tetap harus Balik lagi dari diri sendiri Betul Balik diri sendiri Kalau urusan kita Cuman kita dan keluarga kita Terus mau berubah Ekosistemnya gimana Tapi kan itu Ada Sampaikan loh Kalau hanya satu ayat Yang kita pahami Makan kita harus keluar dong Iya Paling tidak Cuma satu orang Setidaknya Yang kita pahami Di bidang itu Dari kita sendiri Untuk orang lain Contoh lah Dari kesederhanaan Abdur Kita ambil contoh Abdur Besar tidak rumah Abdur Besar Iya kan Dan kau tidak pernah Memamerkan itu Berarti kan semua orang Kita yang memamerkan itu Kita yang memamerkan Kita yang kasih tau Kau punya Alphard gitu Kau tidak pernah memamerkan itu Kau tidak pernah pamerkan Kau tidak pernah pamerkan Kalau kau punya rumah itu 19 ruang Satu tongkol Dua tongkol Tiga tongkol Saya bisa Saya bisa Saya tidak memperlesetkan itu Iya kan Tidak usah Anda tidak usah ulang Bip Alphard Gitu Dur Maksudnya gini Berarti kau Itu dari diri kau sendiri dulu Betul Dan akhirnya Jadi termin untuk orang lain Betul Dan orang meniru Bukan maksudnya Itu Saya paham Itu akan jadi Kau punya komin Aku kasih contoh Dur ya Bahwa Udah lah Yang di luar itu gampang Kalau yang disini rapi Yang di luar itu Akan habis dengan sendirinya Makanya ayatnya jelas Bahwa Kalau kamu benar Kebatilan itu akan pergi sendirinya Seperti kalau cahaya datang Gelapan gak usah diusir Akan pergi dengan sendirinya Aku kasih contoh Ada Seorang yang bilang gini Kamu gak perlu bikin nuklir Atau rudal Atau sekedar senjata Untuk menghabisi Israel Seandainya kamu baik Karena seandainya kamu sudah Membentuk ekosistem yang baik Israel itu Dikencingin aja Serem tak Dalam satu waktu Oleh umat Islam Tenggelam dia Jadi Pada akhirnya Itu gak relevan Di luar tuh Kalau kitanya udah solid Udah Di luar tuh Akan habis dengan sendirinya Entah karena kita Dalam tanda petik serang Ataupun kita tidak serang Mereka juga gak Gak relevan Jadi pada menjelang ke Akhir zaman Adalah semua orang Bertanggung jawab pada dirinya Lalu kemudian Menempelkan masing-masing gitu ya Iya Ekosistemnya tuh akan terbentuk sendiri Tanpa perlu Keluar ke sana gitu Atau Iya maksud aku Apa yang dikhawatirkan Dan dipertanyakan Abdur Itu akhirnya gak relevan Kalau kitanya solid Iya Maksudnya untuk Saya paham Maksudnya kita nafsi-nafsi nih Ngurus Bikin cahaya Cahaya sendiri dalam keluarga kita Masing-masing Dan kita berharap Semua orang juga begitu kan Sehingga ekosistemnya terbentuk Cahayanya tuh makin membesar Begini Kalau cuma kita berlima Ngehidupin center Kan gak cukup Kita butuh Weh hidupin center semuanya Weh hidupin center semuanya Sehingga cahayanya membesar Oke saya mengerti Kenyelapannya ilang Saya mengerti yang Abdur Maksud ini Bahwa kita itu sudah pasti Melakukan itu kepada dirinya kita sendiri Akan berusaha semaksimal mungkin Tetapi Dunia ini kan Tidak hanya selebar Kita dan keluarga kita saja Betul Kita perlu ke gedung DPR Untuk ngomong Kita mau gitu Gini gini Ini sangat konkret aja nih Konkret aja nih Ini mungkin Beberapa saat lagi Orang akan Ibaratnya Pemilihan kepala daerah ya Iya 27-28 Kita akan ada pemilihan kepala daerah Hal sekecil Misalnya Memilih bukan karena Terima bayaran Iya kan Itu kan artinya kita Mencegah diri dari kerakusan dong Iya gak Iya Atau bagaimana itu Dan seberapa banyak Iya Konteks ini dibawa kepada masyarakat Karena sekarang Bip Mohon maaf ini Money politik itu Sudah tidak ada obatnya Sudah jadi kewajaran Betul Bahkan beberapa itu Terbuka gitu Enggak Persuara itu Berapa dibayarnya Padahal ini kan sebenarnya Bukan hanya konteksnya demokrasi ya Tetapi ini kan konteksnya adalah Iya Itu kan karena Kerakusan itu tadi Karena ekosistemnya Iya Kita gak ditenun dur Ekosistemnya Makanya yang dilakukan Nabi Ketika datang ke satu Wilayah baru Yang disebut dengan Yashrib Yang kemudian diubah menjadi Madinah Yang bergelar Munawarah Itu kan Itu kan bagaimana Selamatnya orang Orang ansor Itu untuk ngejahit tuh Sehingga kemudian ketika solid Akhirnya mau ada pilkada Mau ada pilpres Mau ada penjajah Itu akan dengan sendirinya Gak relevan Karena kekuatan kita itu solid Wah Itu Makanya betul Karena ada satu sosok Seperti Nabi Muhammad Rasulullah Yang menggariskan itu semua Tidak Menurut saya Menurut saya Betul yang dicontohkan Habib tadi Rasulullah Datang ke Madinah Kemudian membentuk ekosistem Tapi individu-individunya Sudah 13 tahun dididik Baik yang muhajirin di Mekah Maupun yang Ansor di Madinah Dikirim sahabat untuk mengajar Itu 13 tahun sudah diajar Individu-individunya sudah kuat Sehingga ketika datang Untuk bikin ekosistem Bisa Nah Kita sekarang itu Yang mengajarin ini tidak ada Tidak ada Setuju Buat bikin ekosistemnya itu loh Itu saya maksud tadi Bip Kita kan memulai sesuatu Itu dari memilih pemimpin kan Memilih pemimpin Di daerah nih sekarang Kemarin kita fokus Dengan pilpres Sekarang di daerah ini Akan muncul Sosok-sosok pemimpin Di daerah Iya kan Menurut saya ini Salah satu hal yang Paling tidak pernah dibicarakan Lagi orang-orang Orang-orang kayak Terserah lah Kalian mau dipimpin siapa Habis itu nanti mengeluh Daerahnya tidak maju Daerahnya tidak maju Ya waktu Startnya itu Dari ketika pemilihan pemimpin itu Nah Ketika proses pemilihan pemimpin Tadi ini Seberapa banyak Nilai-nilai religi ini Masuk gitu Iya dong Nilai-nilai religi ini Masuk Sehingga kita punya satu sosok Yang Abdur Mansu tadi Yang bisa Menyarankan agar Yang punya cahaya ini Jangan hanya satu-satu orang Tapi kita semua Satu kawasan ini Betul Itu yang Abdur Mansu tadi Iya makanya Sosok pemimpin tadi ini Ekosistem itu Terbentuk Tidak mesti kita keluar Tapi Kita ke dalam Duh Setiap orang Begini Saya kasih contoh Saya kasih contoh ya Mendingahin Jangan salah-salahnya Jangan bantuan Ketika Rasulullah Jadi pemimpin di Mekah Itu kan ada pemimpin-pemimpin lain Dari kabilah-kabilah ini Dan bahkan ada orang-orang Yang mereka hormati Mereka beriman kepada Rasulullah Tapi mereka tidak bisa tinggalkan juga kabilahnya Tapi Rasulullah membangun kabilah Apa namanya Ekosistemnya dari luar Sehingga dari luar ini Menjadi tidak relevan dengan Sana Artinya kalau Masuk ke konteks tadi Biarin aja Sudah terserah Mereka apa Kita kuatkan Ekosistem di luar Berarti dari sekarang Ekosistem di luar itu Yang akan membuat Semua hal yang mereka lakukan Itu akan terbentur dengan sendirinya Ketika mereka mau keluarkan Jadi tidak relevan gitu Dia punya Alphard nih Gak bisa Menjadi Prefili bagi kita Anda datang nonton bola Tiba-tiba bawa Alphard Di saat semua orang pakai kendaraan umum Nah Mayu Tapi ini seperti pertanyaan Bisa menempatkan diri Menurutku Ini pertanyaan sama seperti Duluan mana ayam sama telur Apakah kita duluan Memperbaiki diri kita Dan sekitar kita Atau kita butuh Satu sosok Yang ngasih tau Yang diperbaiki itu Ini 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 Yang mana itu kita kehilangan sosok Itu sekarang Jujur aja Itu udah dikasih tau Bisa Kalau soal sosok Kan ada Allah Yang sedari awal Sudah 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 menerahkan kita Dini Allah Itu udah menjadi penutas Tidak Ini mana-mana aja Saya paham Saya paham Kau bilang Kita bikin ekosistem yang di luar Yang tidak perlu bergabung dengan mereka Dan segala macam Tapi kita bicara itu ekosistem Ekosistem itu berarti bukan Satu dua individu Artinya kalau kita berlima disini Oke kita komit Komit gitu Tapi kita butuh Yang lain juga begitu Sehingga ekosistemnya terbentuk Nah yang lain Untuk kebentuk Tentu harus dari lima ini Salah satu harus keluar dong Untuk kasih tau Bisa jadi keluar Bisa jadi doakan Enggak Bisa jadi keluar Doa itu harus ada ikhtiarnya dulu Gak bisa doa doang Harus ada sifatnya Kalau itu sudah selama lemahnya Kalau harus keluar Pasti tau Habis itu bapak doa Misalnya Misalnya abang keluar Atau paling tidak Jangkau orang di zaman sekarang Media sosial kurang apa sih Itu menjangkau banyak orang kan Tapi kan tetap aja Walaupun kita sampaikan Menjangkau banyak orang Tidak semua orang akan sepakat Dengan apa yang dikatakan kita dong Betul Baru Berdoa dong Iya makanya artinya Tetap harus ada martir Di antara kita berlima ini Untuk Weh martir bos Kasih tau dong Iya Baiklah Itu ekosisimnya kembali Itu yang tetap di diri kita Makanya menjangkau orang itu Sabarin press Saya akan jadi martir itu Apa? Mau bikin apa? Saya maju ngasih tau ke orang-orang Ngasih tau apa sih? Ya Allahuakbar Ngasih tau apa? Jangan lupa Beli tour tiket transportasi Kontras Dan juga nonton Dan nonton Habib Religious Show Yang tanggal berapa? Terima kasih banyak Habib mau bikin ini Mau stand up show ya? Stand up show kita promoin dulu Oh iya 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 Di bulan Februari Biar dia punya beban aja sendiri Habib Aku bikin Coba tahun depan Iya Di bulan Saya baru Nawaitu baru Di bulan Tidak Sudah apa Jadi niatnya Pengen punya Stand up Religious Show Habib baru Semenjadi martir Di luar sana Dengan show Mengajak orang yang Diam dulu Bang Teman-teman Teman-teman Kita akan menjadi Stand up Religious Show Komedi konsultan Habib buat bikin show Spesial Titik kumpul sudah berada di Saya bayar pakai syafaat 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 sepuluh lebih Syafaat sepuluh lebih Saya cuma butuh satu konsultan Oh iya Berempat ini langsung Berempat Sudah pasti Udah Empat dari kita Enam keluarga Aman Ini apa judulnya Habib Religious Show Stand up Religious Show Judulnya Habib kok gini Oh stand up Religious Show Judulnya Habib kok gini Bulan Februari Posternya masih dalam Dipikin ntar Tanggalnya masih ditentukan Bulannya Insya Allah Bulannya Februari Bulannya kalau disitu ketahunya Habib Anaknya He 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 bo He 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 bo Jadi kita tunggu aja Tanggal mainnya Teman-teman Dan kita bersiap Untuk menjadi Host Di acara Dan saya sarankan Itu sepertinya Terlalu banyak yang nonton Kayaknya di Tienis Indor Tienis Indor Dan seluruh hasil penjualan tiket Akan disumbang Untuk Palestina Belum Untuk Palestina Jauh 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 Tapi yang jelas Setiaknya Habib Jangan dulu Jangan dulu Jangan dulu Jangan dulu Jangan dulu Setiap Setiap teman-teman yang mau beli tiket nanti Itu nanti akan kami uji Dengan satu tongkol Dua tongkol Jadi teman-teman Belajar dari sekarang Pelafalannya ya Saya ajar ya Saya ajar mereka ya Oke Satu tongkol Dua tongkol Sebelum terjadi kecelakaan Saya keluar frame dulu Saya juga Saya juga Satu tongkol Dua gurame Empat bandeng Itu nama-nama Iken Lau Ditunggu teman-teman Di titik kumpul sedih Jadi Bahagia Malah di teman-teman yang mau beli tiket nanti Jangan dulu Sabar, sabar Ribut, ribut, capek Aduh, ribut semua Sampai jumpa